Jabat Pemkot Jambi yang berseteru dengan siswi SMP jelaskan soal rangkap tiga jabatan. Kabak hukum Pemkot Jambi, gempa awal Jon Putra mengklarifikasi soal dirinya yang disebut merangkap hingga tiga jabatan. Klarifikasi tersebut disampaikannya dalam program Mojok Tribun Jambi yang dipandu Yon Rinaldi dan Harfina Utami. Program Mojok kali ini dengan tema TikToker Syarifah vs Pemkot Jambi mendengar perspektif kabak hukum. Pada kesempatan tersebut gempa awal Jon Putra menegaskan bahwa dirinya saat ini tidak sedang merangkap jabatan. Dia juga membantah bahwa tiga jabatan yang diemban seperti yang berseliwuran itu tidak benar. Awalnya dia menjelaskan terkait kedekatannya dengan mahasiswa. Sebab dia merasa senang bila bermanfaat bagi siapapun termasuk mahasiswa. Gempa juga mengklarifikasi terkait harta kekayaannya yang dilaporkan dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN. Gempa mengklaim bahwa harta yang dilaporkannya itu dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan gaji yang diterimanya. Sebab sebelumnya bahwa harta kekayaannya dinilai janggal sebagai pejabat pemerintahan. Terima kasih telah menonton!